Ketidakterimaan kita terhadap ketetapan yang sudah terjadi Itu kan yang bikin kita stres Kenapa dia nikah sama itu ya Allah Harusnya kan sama aku Aku lebih pantas untuk mendapingnya Tengkolmu itu Silahkan buka surat Ash-Shurah Ayat 19 dulu Yang maha lemah lembut Yang maha memberikan pertolongan dengan segala kelemah lembutannya Salah satu ya tadabur yang saya renungkan gitu Ini termasuk Allah itu tetap ngasih kita nafas walaupun kita bikin maksiat Termasuk juga kategori Allahulatifunbi'ibadih adalah ketika Allah tetap ngasih peluang kita taubat Walaupun kita itu masih banyak maksiat Allah pertemukan kita dengan orang-orang baik Walaupun kita belum baik itu latifunbi'ibadih Maka di ayat ini Latif dihubungkan dengan rizkun Bukan amwal Bukan harta Allahulatifunbi'ibadih Allah itu maha latif Maha lemah lembut Ya rezuku mayyasha Nah ini yang hari ini kita harus biakini dan cepat-cepat berbahagia dengan rezeki yang terjadi sama orang lain Jadi abang akak Biasanya rezeki itu datangnya itu gak langsung ke kita dulu Dia Allah kirimkan rezeki itu datang ke orang lain dulu Begitu kita senang dengan kesenangan orang lain Bahagia dengan bahagia kebahagiaan orang lain Maka kita sebenarnya sedang mengantri Untuk mendapatkan kebahagiaan yang sama atau lebih Ya rezuku mayyasha Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki Kadang-kadang kita tuh nengok gitu Orang ini kayaknya tak pandai dagang lah Tapi kok bisnisnya maju ya Nah itulah Ya rezuku mayyasha Orang ini dulu gak terlalu pintar bang Apa dia lebih cepat S3 ya gitu Lebih cepat S2 ya Ya itu Ya rezuku mayyasha Allahu latifum bi'ibadih Ya rezuku mayyasha Ada yang punya duit Tapi stres Ada yang tak punya duit Ketawa terus Gila putus dah sarapnya Ada yang punya duit Punya iman Punya ketakwaan Punya semua Ada gak yang Tak punya duit Tapi punya iman Ada yang tak punya duit Tak punya iman Ini antu belau namanya apa Antu belau Udah lah tak punya duit Tak punya Allahu latifum bi'ibadih Ya rezuku mayyasha'u Wahu wal qawiyul aziz Al qawi Al aziz Jadi ada berapa asmaul husna disitu Kalau yang saya nengok ada empat Ada empat sifat Allah di ayat ini Satu ayat empat asmaul husna Apa yang pertama Latif Yang kedua Al razak disitu ada Yang ketiga Al qawi Terus Al aziz Mayyasha' itu masuk kategori apa ya man Bisa masuk kategori al hakim Al qadir Dia maha menentukan Jadi gini abang akak Bisa melihat Ada Allah dibalik semua kejadian Itu Kesadaran luar biasa Maka ketika kita Cepat-cepat Berbahagia Dengan Kebahagiaan Orang lain Ini secara Tidak langsung Kita ridho Terhadap Ketetapan Allah Dan ridho Dengan keputusan Pemilik dunia ini Apa sih yang bikin orang sakit Tak terima kan Ketidakterimaan kita Terhadap ketetapan Yang sudah terjadi Itu kan yang bikin kita stres Kenapa dia nikah sama itu Ya Allah Harusnya kan sama aku Aku lebih pantas Untuk mendampingnya Tengkulmu itu Tidak lagi otak dah Tidak lagi Your head itu Cepat-cepatlah Berbahagia dengan Kebahagiaan orang lain Siap-siap Terima rezeki Baru Coba diulang Cepat-cepatlah Berbahagia Dengan kebahagiaan orang lain Siap-siaplah Terima rezeki baru Bang Abu mau berangkat haji Ikut senang Ikut bahagia doakan And you are the next Kan gitu cara berpikirnya Ada orang pergi haji Pergi umrah Ikut ngantar Kenapa bang Aka Ada orang tuh yang Idealis banget gitu ya Idealis tuh maksudnya tuh Dia berpikir agama sahaja gitu Solat ya Salah Tidak Tapi Islam bukan cuma sekedar Solat saja gitu loh Makanya ada perintah di Surah Al-Jumu'ah itu Fa'idha kudiyatissolatu Fantashiru Feel art Bertebarlah di buka bumi Disuruh ngapa kita Suruh dagang Suruh bisnis Suruh jualan Profesional lah Bang Aka Maka saya marah betul Bilang budak-budak Eh kita jangan jadi pemalas ya Ada namanya Kemalasan berbalut Spiritual Nah ketika kita dagang Kan yarzuku maya Bisa tiru produk Bisa tiru Campaign Bisa tiru Copywriting Bisa tiru Cara marketingnya Marketing plan Market Bisa ditiru semua Satu yang gak bisa ditiru Rezeki Maka abang kakak Turun ke lapangan Ya kan Kalau orang tuh ya Jualan di tanah abang Jualan di tiktok Jualan di online Apapun yang sedang Abang kakak lakukan Dalam rangka Menjemput rezekinya Allah Ujian pertama tuh Rezeki tuh datang Ke orang lain dulu Loh kok dia lebih laku duluan Belum Itu skor sementara bos Ada waktunya Maka ikut saya Setiap masa Ada orangnya Setiap orang Ada masanya Bagaimana supaya Bisa dapat shortcut Bagaimana supaya Bisa dapat Rezeki yang Bigayri hisap Dari sekian banyak Pola metode Saya ketemu Pola yang ini Yang saya dengan izin Allah Sudah alami juga Cepat-cepat Berbahagia Dengan Kebahagiaan orang lain Karena hasat Iri Dengki Itu kan Kita tak suka Dengan nikmat Yang orang dapat Secara gak langsung Kita gak suka Sama yang ngasih nikmat Hasat Iri Dengki Itu masalahnya Bukan masalah akhlak Hasat Iri Dengki Itu masalah Masalah akidah Karena Karohiyatun ni'mah Alal mun'ami alih Ketidaksukaan terhadap Nikmat yang diberikan Allah kepada Orang yang dapat nikmat Karohiyatun ni'mah Alal mun'ami alih Ketidaksukaanmu Kepada nikmat Yang diberikan pada orang lain Sama dengan Karohiyatul mun'im Sama dengan Ketidaksukaanmu Kepada Pemberi Nikmat Sama juga Ketidak ridoan kita Terhadap Apa yang sudah terjadi Itu sama dengan Ketidaksukaan kita Kepada yang Memberi kejadian Nengkene loh Masalahnya Bisa dipahami gak kira-kira Sama kayak tadi Kita baca ayat ini Kita baca ayat ini Allahu latifum bi'ibadih Ada asmaul husna latif Ada asmaul husna al-rozak Ada asmaul husna Al-Qadir Al-Jabbar Kan maya sya' itu kan Dia memaksakan kehendaknya Al-Qawi Al-Aziz Maha kuat Maha hebat Maha perkasa Allah tetapkan Saya misalnya Hai Luqman kau Kutakdirkan begini Penciptaanmu Kulitnya segini Idungnya segini Muka ya begini Disyukuri Jangan pernah Nak kepengen jadi orang Lain udah Itu udah Semua orang Diciptakan Allah Dengan sebaik-baiknya Ciptaan Idung kita tuh Bagus loh Ngadap Ke bawah Bayangkan musim hujan Kayak gini Ngadap ke atas Letih kita Nyumbatnya Bikin talang lah Kita Pasang talang Panggil Pasangkan talang Apa yang bikin Sakit Pengen jadi orang lain Kebanyakan stalking Instagram Kau kebanyakan Scroll Scroll TikTok Kau lupa Mensyukuri Apa yang sedang Kau alami Agak kuat sikit Ini ngetes Mik Bersyukurlah Abang kakak Ridolah Semua orang punya Masanya Semua orang punya Eranya Ujiannya beda-beda Ada yang diuji Badannya Ada yang diuji Hartanya Ada yang diuji Fisiknya Ada juga yang diuji Hatinya Masya Allah Tabarakallah Allahu latifum Bi'ibadih Yarzuku May yasha Yarzuku May yasha Kalau konsep Rezeki gimana Min haithulayah Tasib Dari arah Yang tak disangka-sangka Itu cara Allah Ngasih rezeki Kalau bisa disangka-sangka Namanya Gaji Belum datang Yang benda itu Dah habis Coba diulang Pesai Coba diulang Belum datang Budak itu Dah hilang Lama Tak jumpa Kau ini Kata si yang punya gaji Sekali jumpa Tak lama Saya kasih analogi Mangkok bocor Apa? Mangkok bocor Allah kasih rezeki banyak Jatuh terus Rezeki Allah Betul Berjatuhan Rezekinya Tapi Mangkok yang dipakai Untuk nadah Rezekinya Bocor Makanya Cepat Hilang Itu penyebabnya Ribak Bukan kerannya Bocor Mangkoknya Bocor Kenapa Benda itu Numpang lewat Nah ada Sesuatu Yang salah Cepat-cepat Maha Sabah Jadi kalau Ke orang Abang Kalau nengok Orang Itu matanya Mata bahagia Aynur Ridho Namanya Aya Allahu Latifum Bi'ibadih Yarzuku Mayyasha Setiap orang Ada rezekinya Setiap rezeki Ada orangnya Pernah makan Sesuatu Udah ngangak A A Kesenggol Puk jatuh Pernah Pernah enggak Cepat-cepatlah Berbahagia Kalau nengok orang Oh abang ini Bisa keluar negeri Abang ini Bisa pergi haji Kakak ini Dapat jilbab bagus Alhamdulillah Ikut senang Kalau nengok orang Kalau nengok ke dalam Gimana Ayaman Pakai Muhasabah Pakai introspeksi Ya Allah Tunjukkanlah Kepada hamba Kesalahan hamba Ini apa Supaya hamba bisa Muhasabah Ya Allah Mungkin salah kita Tidak sama suami Salah kita sama anak Mungkin salah kita Tidak sama anak Salah kita sama mertua Salah kita Tidak sama mertua Tapi salah kita Sama adik Beradik Kan cepat-cepat Nengok ke dalam Jadi kalau keluar Ainur Rahmah Atau Ainur Ridho Ikut senang Ikut bahagia Bisa tidak Ini tanda orang itu Beriman Selamat menikmati